Intro Selamat siang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam buat sahabat kadinga juga sahabat laya dosantara dimanapun anda berada Kembali berjumpa dengan channel youtube Kalinga Cilacap Sahabatku semuanya di siang hari ini Kita kembali ke kawasan pesisir Pantai Lengkong Nurahan Mertasinya, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah Nengap sekali Bersama dengan beliau, salah satu tokoh nelayan yang ada di kawasan Pantai Lengkong Bapak Haji Tasmiardi Kita akan bisa bersama mendengarkan kesaksian beliau Bagaimana terjadinya abrasi beberapa kurun waktu tahun ini Dan apa yang menyebabkan menurut pandangan beliau Selaku tokoh nelayan yang ada di kawasan ini Bersama dengan beliau juga nanti bisa bercerita Bagaimana dampak yang terjadi di kawasan Pantai ini Sehingga mematikan sektor ekonomi di kawasan Pantai ini Buat yang penasaran, ikuti umrolahnya sampai dengan selesai Buat yang penasaran, selamat menyaksikan bersama dengan channel youtube Kalinga Cilacap Sebagai pembantu umum memakili warga nelayan Ini masalah abrasi kurang lebih lima hari Pak itu lebarnya berapa sih Pak yang cukup? Ya kurang lebih ya ada 100 ya 100 water Pak dampaknya apa Pak itu Pak? Dampaknya ini sebelahnya ini kan ada ini apa Punggisau Tsunami, Panami Udah Jadi ada dua lokasi Yang sudah pernah abrasi Yang satu berdunanya Pak Sarwin Yang kedua berdampaknya Penelayan Penelayan ini Berhenti ini Berhenti ini Kenapa itu? Saya masuk lagi Dua tahun ada sih Yang satu tahun Tujuh setengah kuryar Yang dua tahun Enam setengah kurang lebihnya Itulah Nah barang ini Yang tiga tahun ke sini Memang kosong Kenapa? Kenapa? Kosongnya kenapa? Ya kosongnya nelayan Enggak bisa manjar di sini Kenapa? Kenapa? Ya satu Gelombang Kedua Masalah Abrasinya Terus menerus Soalnya Kemarin saya tengok ke PLTU Masalah penyedotan Yang kesana Ditaruh Di lokasi sawah Jadi ini Pasir yang Di sini Kelompoknya Kemudian Katut kesana terus Sedot Jadi Selanjutnya Akhirnya Abrasinya Bisa kesini Kelayanya kemana itu? Nah nelayan saya Ini memang Ke Rawajari Amin lah Amin Sander Sander dan jual Sander Jualnya disana Jadi Sebagai Kedua Kelotok Peminggungan Berarti Memang Kaudan Gak Mereka Dari Anonelayan Tekno Berarti Sejak Tiga Tahun Yang Lalu Sejak Kapan Sudah Tiga Tahun Saya Masih Dua Tahun Memang Sudah Masih Asih Yang Pertama Laporan Kelompok 7,5 Liar Yang Kedua 6,5 Bagaimana Berang Ududuk Tiga 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 Sisa Duduk Ini Memang Tahun Ini Belum Belum Laporan Memang Kosong Batas Bialdi Kemarin Pas Waktu Kunjungan Presiden Jokowi Dodo Jaraknya Dari Pantai Ini Kurang Lebih 200 Menter Paling Sekitarnya 200 Pernah Disampaikan Meminta Pada Memang Itu Memang Ketua Kelompok Yang Gak Diundang Apalagi Tunel Ajan Biasa Bagaimana Pemerintah Dongannya Ketua Kelompok Disamping Berarti Tidak Dilibarkan Nelayan Terus Harapannya Dengan Adanya Operasi Yang Kawasan Pantai Pak Tasmi Adi Meminta Apa Untuk Pemerintah Biar Nelayan Bisa Balik Lagi Kesini Kalau Memang Ini Malin Nelayan Lagi Supaya Supaya Diberi Ke laut Cekar Ayam Dikwater 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 Saya Tenggu Seperti Pece Apa Insya Kalau Dikwater Lagi 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 Terus Ini Ada Pemerintah Informasi Dari Pemerintah Efektif Gak Untuk Nelayan Kalau Memang Buat Cuma Cuma Dikwater Tenggur Malah Jebol Ini Berarti Kalau Dikuarkan Tenggur 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 Memang Pemerintah Akan Bantu Ya Dikur Tenggur 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 Bapak Koman Di pelabuhan PLTU Track damnya memperparah kondisi Pantai ini Menurut dari penuturan Piro dan juga Para nelayan yang di kawasan ini Semoga pemerintah segera tanggap dan cepat membangun Suatu water break dimana hal itu Dibutuhkan oleh nelayan Terima kasih buat sobat Kalinga yang telah menonton Konten Kalinga, dukung terus channel Youtube Kalinga Biar terus berkembang dengan cara like Comment, subscribe, share Kita selalu semangat memberikan informasi Buat sobat Kalinga semuanya dimanapun Dimanapun Anda berada Tetap menjaga kesehatan Sampai jumpa di konten Kalinga berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di konten Kalinga berikutnya Sampai jumpa di konten Kalinga berikutnya